Sampah di dunia ini Itu udah mulai meresahkan bapak-bapak sekalian Terutama itu sampah plastik gitu Pasti kalian sendiri itu di depan SD Belinya cilok, cimol, cireng Ya pokoknya ya jajanan-jajanan yang seribuan Pake plastik ya kan abis itu ujung plastiknya digigit, dimakan, terus dibuang Ujung plastiknya digigit, dimakan, terus dibuang Bahkan menurut data dari lembaga jambex ini ada di script ya Pada tahun 2015, Indonesia tuh urutan nomor 2 penghasil sampah terbesar ya kan Dan totalnya tuh sampai 187 juta ton 187 juta ton, buset Jadi kita bakal ngebahas laptop dari Acer ini Yang bodinya itu pakai material sampah Atau ya bisa dibilang Acer ini memang bener-bener Meluncurkan produk yang ramah lingkungan lah bisa dibilang ya Tapi walaupun bodinya dari sampah Tetep keliatan asik juga dan ringan juga ternyata bre Punya respect lah dari Acer gitu lah Dan oke sebelum kita ngebahas jauh soal unit ini Ada yang menarik dari segi dusboknya lah bisa dibilang Ini tuh bukan dusbok biasa Biar makin mendukung konsep 3R tadi, dusbok ini bisa kita pergunakan sebagai box penyimpanan yang lega Bahkan kerdus cover chargernya aja bisa kita jadiin stand laptop ala-ala loh Gokil! Dari segi dimensi, gak jauh beda sama Acer Aspire 5 Slim yang tempoh hari kita review Panjangnya 33 cm kali lebarnya 22 cm dan ketebalannya gak ampe 2 cm Bobotnya pun ya 11-12 lah sama Aspire 5 Slim kemarin Cuma 1,5 kg aja yang berarti lebih praktis buat dibawa kemana-mana Misalnya dibawa nonton konsernya Coldplay Gak dapet juga sih tiketnya jadi yaudah skip lah Oke cukup Lanjut ke penampilannya Saya pribadi jujur demen ngeliat bodi Acer Aspire Ferro ini Pake bahasa desain yang disebut Mariana Blue Laptop ini berhasil ngasih tampilan beda tapi gak norak Liat aja nih detail titik-titik debu diskujur bodinya Seperti buih di tengah lautan bre Terus permukaannya ini berkonstruktur khas Berasa pegang pasir pantai gitu Yang ku demen lagi kalo biasanya di area wrist rest ini berjejeran stiker warna-warni Di laptop ini langsung diukir bre Tapi gak rame Jadi kesan minimalisnya tetep dapet Cuma ada emboss Intel Evo di wrist rest kiri Sama emboss PCR di wrist rest kanan Kalo skujur bodinya punya komposisi sampah plastik sebesar 30% Beda sama keycaps di keyboard ini Komposisi sampah plastiknya meningkat sampai 50% Tapi feel typingnya tetep mirip kok sama laptop pada umumnya Tapi liat ini bre Tombol E dan R nya kebalik Lagi-lagi ini buat simbolik unsur 3R Alias reduce, reuse, dan recycle Agak maksain sih Mungkin kalo yang dibalik keycaps angka 3 dan huruf R nya lebih pas tuh Kalo buat touchpadnya terletak di center area wrist rest Udah gak ada tuh tombol dedicated buat klik kiri dan klik kanan Biar tampil lebih clean Dan disini udah include fingerprint scanner ya Buat akses laptopnya ini Lanjut urusan percolokan Di sisi kanan cuma ada Kensington Lock dan port USB-A Kalo ku bilang sih lubang exhaustnya mending letak disini ya Daripada di atas keyboard Yang mengarah langsung ke layarnya Geser ke sisi kiri ada port DC-in buat power Tapi anehnya adapter dari paket pembeliannya Pake interface USB Type-C Terus buat apa dong port DC-in ini? Aduh Di sebelahnya ada port USB Type-C Thunderbolt 4 Yang juga sebagai power charger Terus ada port HDMI Port USB-A lagi Dan satu port jack combo audio BTW ada yang ilang nih Tapi bukan keadilan bre yang ilang Yap laptop ini gak punya port LAN Waduh Penting gak penting sih Tapi ya kalo ada lebih baik kan Nah sekarang giliran kita ngebahas layar Yang gak seberapa ini bre Liat aja bezel kiri kanan dan sisi atas Tebel banget kayak asfal jalanan lampung Waduh Mungkin kalo bezelnya warna biru juga Senada sama bodi laptop ini Lah ini hitam doang Terus soal spesifikasi layarnya Ini merupakan panel IPS berukuran 14 inci Dengan resolusi Full HD Dan refresh rate-nya di 60Hz Terus spesifikasi tertulis sih Cukup standar ya Gimana soal kualitas panelnya? Seperti biasa kita tes pake alat SpiderX Elite Dan hasilnya cukup bagus nih Gamut sRGB-nya hampir perfect di 99% Maksimum brightness-nya cukup terang di 282 nits Sedangkan minimum brightness-nya bagus banget Buat pake di ruangan gelap Kontrasnya di atas rata-rata panel IPS Dengan white point yang mendekati sempurna Di kisaran 6600 Kelvin Keseragaman warnanya lo yang rapi nih Terutama di sisi kanan Cuma Yang miss ada di pojok kiri bawah panel ini Sedangkan buat keseragaman putih Yang paling rapi ada di tengah Dan yang paling redup ada di pojok kanan atas Tentunya di setiap produk Walau di tipe yang sama Bakal ada perbedaan bre Cuma Ini sebagai gambaran umumnya aja ya Dan sekarang Kita lanjut bahas spesifikasi Yang ditawarkan Acer Ke unit Aspire Vero ini Dimulai dari prosesornya Ini udah pake prosesor generasi terbaru loh Yaitu Intel Core i5-1235U Yang tentunya Udah menawarkan kemampuan hybrid Dengan total 10 core 12 street Yang terbagi menjadi 2 p-core Dan 8 e-core Base clocknya mulai dari 1,3 GHz Dengan konsumsi daya yang sangat-sangat irit Karena base TDP-nya mulai dari 15 Watt aja Sedangkan clock speed maksimumnya Di angka 4,4 GHz Dengan maksimum TDP Di 55 Watt Buat urusan grafik Sayangnya Laptop ini cuma mengandalkan GPU bawaan prosesor aja bre Tanpa adanya discrete GPU iGPU di unit ini Berupa Intel Iris Xe Dengan 80 eksekusi unit Berfrekuensi 1,2 GHz Yang harusnya Udah cukup lah Buat main game-game ringan Tenang aja Game Zuma favorit pegawai negeri Singapur Tetap support kok Lanjut ke RAM atau memorinya Sayang bin sayang nih Pakenya modul LPDDR4X Berkapasitas 8 GB dual channel Jadinya kita gak bisa leluasa upgrade sendiri Layaknya RAM SODIMM Di laptop kebanyakan Untungnya Buat storage-nya Udah dikasih M.2 NVMe SSD Berkapasitas 512 GB Dan pake interface PCI Gen 4 Nah, kalo buat slot M.2-nya Masih upgradable bre Kalo 512 GB Masih kurang Ya tambah 1 TB lagi Tinggal dikondisikan aja dananya Uduh Kalo kurang Ya minta ke papah kalian lah Yang kerja di kantor Pajak Eh Aduh Nah, soal kecepatan read-nya SSD di laptop ini Bisa dibilang masuk kelas mid-range Dengan speed read rata-rata Di angka 5000-an MB per second Ini udah menyamai Kecepatan baca maksimal Dari SSD NVMe Dengan PCIe Gen 3 Speed read-nya juga terbilang Cukup tinggi dan stabil Bre Rata-ratanya hampir Menyentuh 4000 MB per second Next Buat urusan cooling Atau peninginannya Ada 2 buah heat pipe Buat menyalurkan panas Yang di ujungnya Berupa 1 buah kipas Dengan exhaust Yang lagi-lagi Saya keluhkan Kenapa Pemuangan panasnya Di arahin ke bagian layar Apakah target pasar laptop ini Untuk warga Dieng? Soal ketahanan daya Baterai dari laptop ini Berkapasitas 54 Watt hours Saya tes daya tahan Baterainya Buat nonton YouTube Dengan volume level 30% Dan level breakless-nya 50% Dari persentase Baterainya 100% Ke 5% Butuh waktu kurang lebih 9 jam Awet banget Dan sampai bosen Nunggunya Kagak habis-habis Terus buat nge-charge-nya Pakai adapter 65 Watt Yang pakai interface USB Type-C Nge-charge dari 5% Sampai 100% Cuma butuh waktu Kurang dari 2 jam aja Dan buat konektivitasnya Karena laptop ini Nggak punya port LAN Dan udah bersertifikasi Intel Evo Wajib hukumnya Wi-Fi di laptop ini Kudu kenceng Minimal maksimal Wi-Fi 6 lah bos Dan bluetooth-nya juga Udah yang versi baru Yaitu minimal maksimal Bluetooth 5.2 Nah soal garansi Acer tuh ngasih garansi 3 tahun full Selalu ya Mulai dari garansi spare part Dan garansi service Dan yang lebih istimewa Kita tetap dapet Garansi ADP 1 tahun Atau Accidental Damage Protection Selama 1 tahun Yang mencakup Segala kerusakan Yang tidak disengaja Oleh klan gitu Seperti laptop terkena air Kesalahan listrik Dan juga benturan Alias jatuh bre Gokil Terus soal utility lain Ada sepasang speaker stereo Yang kualitasnya Ya so-so aja lah Dan juga ada webcam Dengan resolusi Full Edge Di 1080p Barengan built-in mikrofon Yang dikasih fitur Acer Purified Voice Ala-ala Ya kayak noise reduction gitu Dan buat kualitas webcam Serta mikrofonnya Bisa kalian lihat Sebagai berikut Ini adalah kualitas perekaman Menggunakan laptopnya Acer Aspire Vero Yang kualitas webcamnya Sangat mengembirakan Karena resolusinya Full Edge di 1080p Tapi masih 30fps Dan juga untuk kualitas Mikrofon yang stereo ini Ya udah cukup banget Buat ya sekedar Meeting online Kuliah online Ataupun ya Sekolah online gitu ya Dan kualitas webcamnya Ternyata di low leg Masih bagus juga ya Muka saya juga masih kelihatan Begitu kalau saya tuh Alvian pasti Gimana menurut kalian Mengenai kualitas webcamnya Coba tulis di kolom komentar Dan sekarang kita lanjut Untuk ngebahas Dari performanya Si Acer Aspire Vero ini ya Bisa kalian lihat sendiri Ini laptop ringan Dan warnanya suka ya Warna biru Karena mungkin pakai Intel Evo ya Mungkin kalau pakai AMD Orangnya merah Ya walaupun ini pakai Prosesor yang low energy Yaitu Core i5-1235U Tapi ini jangan diraguin Ada logo Intel Evo nya Yang pasti sudah dikasih Sertifikasi dari Intel gitu ya kan Pertama kita bakal bahas Performa prosesornya Yaitu Intel Core FF-1235U Menggunakan software Cinebench R15 ya kan Hasilnya punya skor single core Sebesar 224 CB Sedangkan untuk konsistensinya Bisa dibilang kurang baik Karena dari 5 pengetesan Sempat 1 kali melonjak Melebih 1520 CB Padahal rata-ratanya Di angka 1480an CB Sebagai gambaran bre Di sini Tak bandingkan juga Amacore i3-1215U Di bawahnya Tapi sama-sama generasi ke-12 Selisih performanya Hampir 2 kali lipat Ya udah jelas ya Dari Core i3 ke Core i5 Di generasi yang sama Udah pasti peningkatannya 2 kali lipat gitu Dan sekarang Kita akan lanjut ngebahas Untuk iGPU nya Dari Acer Aspire Vero ini Yang katanya laptop sampah ya kan Tapi Hmm ternyata Performanya setelah saya tes Wow Oke juga gitu loh Karena pes Saya liat pertama kali Apaan ini laptop Cuma pake Intel doang gitu kan iGPU nya Gak ada embel-embel yang lainnya Entah kubu merah Ata kubu hijau gitu Jadi untuk GPU yang digunakan oleh Acer Aspire Vero ini Adalah IGPU bawaan dari Intel Yaitu Intel Iris Xe Yang punya 80 execution unit Dan seperti biasa Kita bakal tes benchmark sintetis dulu ya Menggunakan software 3DMark Dan hasilnya kalian bisa liat di table berikut Sebagai gambaran Saya bandingkan sama diskret GPU nya Acer Aspire 5 Slim Yaitu NVIDIA GeForce MX350 Wih Intel Iris Xe Dilawani sama GeForce MX350 Coba kita liat Ternyata kemampuan Intel Iris 80 execution unit ini Unggul hampir sekitar 50% Di pengetesan fairstrike Unggul 50% Di pengetesan fairstrike Dari GeForce MX350 Wah menarik sekali bukan Angka yang cukup besar loh Buat kelasan iGPU Intel Ngelawan diskret GPU gitu loh Biar makin afdol Bukan ku detek namanya Kalau kita gak ngetes gaming Kita bakal tes gaming Di laptop sampah ini Yaitu Acer Aspire Vero Kayaknya gak kasar ya Bilang Laptop sampah Tapi semoga aja Aspire tidak baper ya Jadi Kita bakal mainkan Empat game Pertama ada game Para Wibu Yaitu Genshin Impact Saya mainkan di resolusi Full HD 1080p Dengan preset medium Ternyata masih cukup playable Dengan rata-rata Hampir 50an FPS Terus di game GTA V Yang awalnya ragu Bisa nyaman Main di resolusi Full HD bre Ternyata emang Bisa loh Rata-rata FPS nya Anteng di atas 60an FPS Tentunya dengan Preset rata kiri Lanjut di game Dota 2 Kita coba tes di resolusi Full HD Dengan preset low Masih sangat playable Kalau sekedar main Pake layar bawaan laptop Ini Nah kalo buat main Valorant Udah bisa nih Pake secondary monitor Yang 120Hz Karena rata-rata FPS nya Udah cukup mendekati Bre Jadi memang buat gaming Ternyata Masih bisa banget Cuma gamingnya Ya tau diri Gitu loh Pake resolusi bawaan Dari laptop Full HD 1080p Grafiknya udah pasti Low medium Ya kalo kalian mau main CSGO Ataupun Valorant Sebenernya masih bisa banget Di seratusan FPS Ya kan Mungkin kalian bisa Tambahin secondary monitor Gitu kan Yang 144Hz Masih bisa ngejar Ternyata memang Intel Iris Tidak begitu Ngecewakan pastinya Karena setelah kita Bandingan dengan GeForce MX350 Di pengetesan Fairstrike Ternyata masih unggul Untuk Intel Iris ini Menarik sekali Menarik sekali Dan terakhir ini Kita bahas mengenai Suhunya Suhu dari laptop sampah ini Yaitu Acer Aspire Vero Yang udah menggunakan Intel Evo Core AFF1235U ini Jadi kita tes Dalam kondisi ruangan Menggunakan AC Sekitar 26 derajat Celcius Pastinya Dan untuk laptopnya Kita tidak menggunakan Cooling pad Ataupun Ya alat tambahan Untuk meningin laptop ini Alias Tidak menggunakan Apa-apa Pastinya kan Dan hasilnya Buat suhu idle Kisaran di angka 38 derajat Celcius Sedangkan untuk suhu Maksimumnya Kita tes pake software Tersebut R20 Jalanin multi-core benchmark Menyentuh Angka 85 derajat Celcius Walau sesekali Bisa ampe 92 derajat Bisa dibilang Itu lonjakan Satu persen Habis itu turun lagi Dan kira-kira Itu dia Untuk suhunya Dan memang Saya agak bingung Di awal juga Udah dimensin Kenapa Acer ngedesain Exhaustnya Atau pembuahan panasnya Arahnya ke layar Dan setelah saya pegang Panasnya itu Di area Atas keyboard Itu anget-anget Mendoan Baru diangkat Dari pengorengan Tapi di bagian Touchpadnya Di bagian bawah keyboard Itu bener-bener Adem banget Dan untuk Kipasnya Itu pas buat main game Berasa Reasingnya Tapi Kalau kalian pake Buat kegiatan casual Masih aman Enjoy banget Kira-kira Itu dia Untuk pembahasan Dari suhunya Dan sekarang Kita langsung aja Masuk ke kesimpulan Jadi Untuk SKU Dari Acer Aspire Vero ini Yang menggunakan Intel Core IFF 1235U Dan untuk RAMnya 8GB Dengan storage 512GB SS dan VMI Itu harganya Sekitar 10.699.000 Rupiah Kalian udah mendapatkan Laptop dengan Bisa dibilang Mendukung adanya 3R Reduce Reuse Dan juga Recycle Jadi buat temen-temen Yang mau ngedukung Adanya Concept 3R Ini untuk Mengurangi Sampah Atau limbah Sampah Plastik Di dunia Ya kalian Tinggal beli Laptopnya Acer Aspire Vero ini Menarik sekali Pastinya Dan ini udah Include software Microsoft Office Dan juga Windows 11 Pastinya Dan kalian tinggal Pakai link Yang ada Di deskripsi Video ini Dan kesimpulannya Ternyata Laptop Acer Aspire Vero ini Walaupun Tidak menggunakan Discrete GPU Atau gak punya Discrete GPU Kayak GeForce Ataupun Radeon Gitu kan Tetap aja Masih bisa buat Gaming juga Dengan mengandalkan EGPU Bawaan Intel Yaitu Intel Iris Yang punya 80 Execution Unit Gitu loh Karena sejatinya Memang Orang beli laptop Bukan cuma buat kerja Kadang kalo lagi Ya ada waktu Senggang Ataupun lagi Gabut Gitu ya Karena tugas Terlalu banyak Skripsi Tidak kelar-kelar Dosen kabur-kaburan Tunggu Kamu Bakalan nyesel Kalo kamu Gak berhenti sekarang juga Ya kita menghibur diri Dengan sedikit gaming Tipis-tipis Kayak main game Valorant GTA V Ataupun Genshin Impact Gitu ya Sambil nunggu Dosennya Tidak kabur-kaburan lagi Pastinya seperti itu Dan dengan harga 10.699.000 Kalian mendapatkan SKU Intel Core IFF 1235U Yang udah Sertifikat Intel Evo Pastinya kan Laptopnya ringan Ya walaupun layarnya Agak tebel Cuma kira-kira Seperti itu Dan baterainya Juga awet pak 9 jam Buat kelasan laptop Low energy Ini bagus banget Buat kalian pake Ya buat Kuliah Kerja Dan ngantor Pastinya kan Kerja Mengantor Beda ya Jadi kira-kira Seperti itu Gimana bentuk kalian Coba tulis di kolom Komentar pendapat kalian Mengenai Acer Aspire Vero ini Yang mendukung 3R Yaitu Reduce Reuse Ataupun Recycle Gitu ya Buat ngurang-ngurangin Limba Plastik Cilok Cireng Cimol Dan Ciamplas Yang lainnya Like video ini Kalo kalian suka Di share kalo saya jelek Dan jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Yang orang merah Kalo misalkan kalian Belum subscribe channel ini Saya Lufian Saya Lufian Saya Lufian Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa